I think with every marketing activity yang selalu harus jadi utamanya adalah sebenarnya tujuannya tuh apa gitu ya, tujuannya apa dan konsumennya siapa gitu. Karena maksud aku kalau misalnya emang konsumennya itu nggak masuk ke ranah ini ya percuma, then what for gitu kan. So I think it's just between those two aja lah gitu kan. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, spesial di bulan ini kamu akan diajak untuk mendengarkan spesial episode kolaborasi Medio by KG Media dan Asia Pacific Media Forum 2022 yang baru saja diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Dengan tema APMF Metamorphosis Thoughts, kita akan mendengarkan pengalaman dan wawasan narasumber APMF dari berbagai industri untuk bisa menginspirasi kamu to live beyond, make changes, take action, and unlock possibilities. Makanya biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Di episode spesial kali ini, Suliana Andiko selaku Head of Product Medio by KG Media akan berbincang dengan Desi Bahir, Chief Marketing Officer Samara Media and Entertainment. Sepanjang 17 tahun karirnya di dunia marketing, semangat Desi Bahir untuk tumbuh membawa perjalanan karirnya ke berbagai jalur, mulai dari membangun merek lokal hingga internasional. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai seberapa besar dampak Brand Strategy Campaign, khususnya bagi media untuk mempersiapkan strategi yang berhubungan dengan brand, community fandom, sampai pada akhirnya bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi consumer buying power. Penasaran? Yuk langsung aja dengerin selengkapnya melalui obrolan kali ini. I think the last time APMF diadakan offline kan udah tahun 2018, jadi udah 4 tahun yang lalu, jadi hari ini ya kayak ya seneng banget kembali lagi, bertemu dengan insan-insan media dan advertising, kemudian juga denger-dengar rata speaker dan kawan-kawan tuh very refreshing lah. Oke, jadi kayak udah kembali normal nih ketemu face-to-face, jadi networking jadi lebih lancar juga kali ya? Iya, iya, bener-bener. Nah, dengan kembalinya situasi yang hampir normal gini kan udah mulai banyak event-event conference, dan kira-kira itu akan mempengaruhi apa sih dengan kondisi yang lebih udah membaik seperti ini? Ya sebenernya sih kalau misalnya kita lihat juga, there's a search offline events kan ya kemarin-kemarin ini kan, sampai orang-orang juga udah bingung gitu ya mau datang kemana, satu weekend bisa ada kayak mungkin 3, terus sampai 4, yang jadi mau konser, mau conference, mau mungkin exhibition, itu kan udah banyak sekali ya gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sih mungkin impact-nya kalau misalnya dari sisi kitanya gitu ya, sebagai ya from the brand marketer point of view ya, emang bener-bener harus cari kasih sesuatu yang beda sih? Karena kompetisinya banyak banget gitu loh, I think there's a lot of competition and people can just free to choose whatever they want, dan kalau misalnya kita sama-sama sama yang lain, akhirnya faktor yang membedakan kita adalah harga gitu, karena aku percaya bahwa experience itu lama-lama juga bisa jadi commodity ya, kalau misalnya gitu-gitu doang, kan we've seen consumer goods yang akhirnya cuma jadi commodity, karena mereka nggak ada pembedanya, nah sama juga, sama halnya menurut aku seperti, kalau tadi bicara event offline, memang harus dicari pembedanya, apa yang barunya, dan semuanya supaya memang ya nggak hanya jadi sekedar commodity, dan hanya sekedar perang harga gitu, karena I think apa ya, maksudnya it's really easy untuk orang tinggal pilih, so I think that's what's going to be very challenging adalah gimana sih differentiate the kind of experience yang bisa kita kasih kepada target audience. Ah, oke. So tadi kita ngomongin conference gitu, activation, nah sebenarnya di next year gitu, apa sih yang akan influence brand strategy campaign? Ya sekarang kan lagi dari-gadang kan resesi gitu kan ya, so I think itu pasti akan pengaruhi beberapa brand strategy gitu, I think beberapa hal yang ya yang force major, kayak sekarang mungkin kalau dari sisi produsen obat, yang keputusan ya kata dokter anak untuk yang ini juga pasti kan akan berpengaruh juga kebijakan, I think more to ya tadi resesi, mungkin kebijakan pemerintah, yang lebih ngeringkir itu yang lebih unknown-known kayak gitu sih menurut aku ya, kebijakan pemerintah juga sama ya of course the year before the political year ya gitu, pasti itu akan ada impact-nya juga gitu ke strategi dan nantinya, karena nanti everything relates to the consumer buying power juga. Oh, consumer buying power ya. Jadi sebenarnya kalau jadi brand gitu, yang harus mereka anticipate apa nih dengan faktor-faktor ini? I think kalau sekarang emang gak bisa cuma bikin satu plan ya gitu maksudnya. Oke, semua A, B, C, D, A. Iya, kayaknya ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Maksudnya I think we see, of course, kalau dari aku pribadi sih, plan A, plan B, plan C itu sebenarnya bukan sesuatu yang pengen aku lakukan gitu ya. Jadi of course ya kita pengennya kan bullish apa tapi ya realistis juga tetap-tetap harus gitu. And then you just, ini aja emang harus ada kayak plan A, plan B, plan C, atau plan A, B, 1, 2, 3, A, final banget ya kayak gitu-gitu lah ya. Kayak revisi skripsi dan desain. Sebenarnya lebih ke situ sih. I think in next year, everyone, not just brands ya, have to be more agile aja lah in planning. Lebih agile in planning ya. Oke, kemudian tadi kayaknya sesinya kan moderate tadi, sesi ngomongin fandom gitu-gitu ya. Sebenarnya lesson learned dari itu apa sih? Kayak what's the relation between fandom and brand? Terus gimana brand sebenarnya bisa leverage itu terutama khususnya brand lokal Indonesia ya? Karena menurut aku kan sebenarnya kan emang intinya ya marketing itu kan sama aja kan. Emang harus cuma ada di where consumers are, the consumers' fashion points. Sekarang kan this idol ataupun apapun itu yang membuat mereka jadi fans, fandom, kemudian community, itu kan adalah passion points. Jadi ya mau nggak mau karena itu adalah touch points-nya, passion points-nya consumer sekarang ya harus di sana juga gitu. Fandom itu memang lagi apa ya, lagi sebarat karena emang itu touch point-nya sekarang. Jadi kalau tadi lesson learned, I think few things yang kita bisa pelajari adalah tadi kita kan bicara deh mengenai idol-nya, ada bicara mengenai fandom-nya sendiri gitu ya. Jadi tadi, one of the good points yang tadi disampaikan juga adalah bahwa kan there's a question kan, kita mau tap-in ke idol-nya atau kita tap-in ke community-nya, ke fandom-nya. I think it depends on the marketing objective juga. Kalau marketing objective-nya adalah misalnya kayak high awareness, high reach, dan juga budget-nya juga mumpuni gitu ya. Maybe it's better to tap on the idol, karena kan mereka yang reach-nya lebih luas. Tapi kalau misalnya udah looking for kayak engagement, conversion, ya berarti mungkin you have to go to the smaller pot lah ya, which is the community gitu kan, karena kan kalau udah di level yang lebih bawah itu kan pasti kan conversion cost itu kan ngaruh ya gitu kan. Jadi kan nggak bisa mahal-mahal banget gitu ya, makanya I think that's, kita bisa ada di sana juga. And I think what we learn juga sebenarnya bahwa Indonesia juga udah bisa punya idol-nya sendiri gitu. Karena aku sendiri dalam grup juga ada punya boy group namanya Unity ya, ya dia juga 8 orang asli dari sini, jadi franchise asli Indonesia gitu. Mereka udah 2 tahun lah kebetulan pas mereka habis launch, eh ternyata pandemi gitu ya. Tapi I think they're doing pretty well, dan sekarang kemarin juga sempat jadi brand ambassador, salah satu telco brand gitu kan. Sama kita bulan Oktober ini baru launching versi girl group-nya gitu. Karena emang kita lihat. Iya sih sih kayak gue liat ya. Iya bener-bener, first. Nah I think that also, apa ya, I think that also stress us the point tadi bahwa ada beberapa speaker yang tadi ngomong di depan juga bahwa ya sekarang ini di fokus on the people juga, people is media dan what kind of people ya mungkin ya those kind of idols will be the new media channel gitu. So I think that's very interesting sama ya, tadi mungkin juga diomongin orang pikir kalau misalnya fandom itu biasanya isinya Gen Z atau apa ya. Tapi sebenarnya mereka tuh punya duit juga gitu loh. Jadi tapi harus dimanfaatin aja lah mau dipakai buat gimana sih gitu, karena tetep aja you can't really just exploit the idol or the community tanpa giving them anything in return gitu. Tapi kalau misalnya buat brand yang belum pernah engage dengan fandom atau idol gitu-gitu, kira-kira apa yang harus jadi consideration mereka sih? Ya, I think with every marketing activity yang selalu harus jadi utamanya adalah sebenarnya tujuannya tuh apa gitu ya, tujuannya apa dan konsumennya siapa gitu. Karena maksud aku kalau misalnya emang konsumennya itu gak masuk ke ranah ini ya percuma, then what for gitu kan. So I think it's just between those two aja lah gitu kan, abis itu baru the budget, abis itu baru the how and how much. Okay, okay, okay. So, nah sekarang di Samara nih kira-kira what's the next big project? Ya sebenarnya kalau Samara Media Entertainment kan is a group of companies yang punya banyak subsidiari sih. Saya pikir salah satu subsidiari Samara Live akan hadir dengan IDFS. IDFS adalah festival kreatif ekonomi kita, ya annual, di tahun ke-11 tahun ini. Dan kami excited banget bahwa tahun ini kita akhirnya akan memiliki offline lagi, karena tahun lalu kita offline-nya masih hybrid ya, masih setengah-setengah dan skalanya lebih kecil. Kita akan kembali ke JCC tanggal 24 sampai 27 November. Jadi saya pikir kami sangat excited dengan itu. Terus kayak tadi aku baru cerita kita launching group-group kita first gitu ya, terus udah gitu juga base one of our partner companies will also launch a series di Netflix Gajis Kretek gitu. Ah, itu Samara juga. Oh, nice. Jadi I think that's some of the things that we can look forward to. Okay, thank you banget cerita dan insightnya. Semoga sukses buat proyek-proyek barunya ya. Ya, thank you. Thank you, thank you very much. Terima kasih telah menonton! Thank you for listening to Obsessive Podcast. See you later!